Gitu, tapi katanya ada kasus dia tuh selingkuh sama mantannya temennya dia. Jadi mungkin satu circle apa gimana ya. Mantannya temennya dia. Iya jadi misalnya gini nih, misalnya gue temenan sama Arfi, Arfi tuh punya mantan. Nah gue tuh, bacaran sama mantannya Arfi. Gara-gara diimi-imini, katanya 2M dan iPhone. Itu kalo misalnya orang kaya, maksudnya di 2M doang. Gak, dan iPhone juga ngapain teriming-imingi? Paling berapa sih 30 juta? Teriming-imingi. Ya 30 juta gede. Ya tapi maksud gue kan 2M bilang 30 juta. Mau belanja bulan ini berapa? 20 juta per bulan. Dia bisa beli iPhone tiap bulan. Ini gak? Terus diiming-imingi iPhone juga? Iya. Iya sekarang udah 16 Wak. Udah kebeli sama dia nabung 2 bulan juga. Tetap dengan hidup head-on ya maksudnya gak yang labu gimana? Hampir Arfi kembali 1 juta. Hampir Arfi kembali 1 juta. Uang jajan Ariana Grande belum jadi artis tuh 20 juta katanya. Eh gak gak gak. iPhone 15 biasa juga di bawah 19 juta tau. Mahalan handphone nya Arfi. Kalau yang plus atau yang pro baru. Gak soalnya perbandingannya 2M plus iPhone itu mah merem cuy. Iya sih. Kalau gak 2M plus mobil EV yang baru apa. Nah itu baru make sense. Karena mungkin dia 700 juta 1M lagi gitu. Ya gitu dia tikir karena sampai meninggal akhirnya. Karena dia yang akhirnya kena tipu gitu. Ini kan miris banget kabarnya ya. Coba kita tanya dulu aja deh sama reporter kita ada Mas Enggran Eko. Mas Eko selamat pagi. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Bagus sekali view nya Mas Eko. Dan bagus sekali spotnya Mas Eko gak kena panas ya. Bener. Karena di bawah pepohonan rindang ya. Dan gak backlight juga ya. Bener. Bagus gitu. Alhamdulillah banget. Awannya cerah. Clear blue sky. Jadi tahun 22 dulu Mas Eko gak apa-apa ya. Bentar ya panas-panasan dikit ya. Kita tuh liat pemandangannya tuh jarang. Gak gak bercanda bercanda Mas Eko. Mas Eko bercanda. Mas Eko apa kabar? Sehat? Baik sehat Mas. Alhamdulillah. Kata Mas Eko gini. Sayanya sehat tapi berita yang mau sehat. Gak sehat. Tabarin nih kayaknya lagi gak sehat nih. Emang bener Mas Eko tadi yang diceritain. Ada seorang perempuan yang selingkuh sampai meninggal dunia. Baik. Jadi berdasarkan keterangan yang dirilis sebiak kepolisian. Memang Deddy Abdullah. Ya itu tersangkainya. Berusia 36 tahun. Dia ini asalnya dari desa kejamatan Wanasari. Kabupaten Berbes. Dia ini mengaku sebagai bos merah. Tujuannya memang untuk mendekati si korban ini. Yang bernama Ani Mariani. Usianya 37 tahun. Memang mereka dulunya itu satu circle begitu. Ketika korban ini masih bekerja sebagai sales promotion kill atau SBG. Mereka satu circle. Kenapa? Karena tersangka ini pernah berpacaran dengan temannya si korban ini. Begitu. Nah untuk mengiming-imingi. Untuk memikat hatinya korban ini. Tersangka memang betul. Menjanjikan uang sebesar 2 miliar rupiah. Tujuannya memang untuk membangun bisnis kosmosan di wilayah Kediri. Itulah yang membuat korban kemudian tertiur. Dan juga ada janji juga akan dibelikan iPhone 15 Pro Max. Oke. Jadi ada iming-iming mau dikasih 2M itu buat berbisnis gitu ya. Mungkin nanti pengen jadi pasif income apa gimana. Nah Mas. Terus udah gitu juga. Gimana akhirnya si janji ini tuh kayak mempengaruhi keputusan korban. Untuk berselingkuh dengan pelaku gitu. Apakah mungkin juga ada suka sama suka. Atau sebetulnya tuh tertarik gara-gara memang karena pengen ngincer uangnya aja. Misalnya dari si selingkuhannya. Baik. Jadi memang korban ini tertariknya dengan tersangka. Dengan tersangka Dedi ini murni karena memang iming-iming uang tersebut. Yang nilainya fantastis mencapai 2 miliar. Kemudian ketika hari atau di malam kejadian korban ini kembali mengungkit janji-janji yang disampaikan oleh tersangka. Pada tanggal 12 September malam itu korban menanyakan lagi Bagaimana tentang uang 2 miliar rupiah tersebut. Juga bagaimana kelanjutan nanti bisnis kos-kosanya dan juga ikonnya ditanyakan. Sampai terjadi adu mulut begitu di dalam mobil urutuan waktu itu. Baik. Berarti pembunuhan ini didasari atas permintaan dari si korban kepada tersangka. Untuk apa yang sudah dijanjikan oleh tersangka. Kalau nanti seperti itu ya Mas Eko ya? Menagih ya Mas ya. Jadi begini. Dari awal tersangka Deddy ini motifnya memang ingin menguasai barang-barang berharga dari korban. Terkait dengan janji uang 2 miliar kemudian iPhone yang paling bagus itu dia sampaikan kepada korban. Murni untuk memikat hatinya korban. Nah ketika dia sudah merasa dekat dengan korban. Sudah menjalin hubungan asmara. Barulah dia akan melancarkan aksinya. Itu memang sudah direncanakan seawal begitu. Karena posisi dari tersangka sendiri. Dia sudah pengangguran. Statusnya Duda 2 anak. Dia tinggalnya itu di tempat kos yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berarti pembunuhannya sudah direncanakan nih? Apakah sudah diniatkan untuk merampok juga? Iya betul. Niatnya ini baru dilaksanakan oleh tersangka pada tanggal 10 September. Waktu itu dia memesan plat nomor mobil palsu. Jadi plat nomor mobil korban kan jenisnya Suzuki Baleno. Yang terbaru itu. Kemudian dia memesan plat nomor yang dengan tipe mobil yang sama dan juga tahun yang sama. Tapi platnya plat B, plat Jakarta. Tujuannya nanti ketika setelah korban dihabisi. Dia mau mengganti plat mobil korban dengan plat palsu tersebut. Untuk menghindari deteksi dari pihak kepolisian. Oke. Kemudian gimana proses pembunuhannya berlangsung nih Mas? Sampai akhirnya mungkin mayatnya juga dibuang gitu. Dan akhirnya ya menjadi pemerintahan seperti sekarang ini? Baik. Jadi pada tanggal 10 setelah dia mendapatkan plat nomor. Kemudian tanggal 12 dia janjian untuk berkencah dengan korban. Dedi atau tersangka ini berangkat dari Tulungagung naik taksi online begitu. Sampai ke salah satu SPBU di Kabupaten Kediri. Dari situ korban menjemput tersangka menggunakan mobilnya yaitu Suzuki Baleno warna abu-abu. Korban berangkat sendirian dari rumahnya. Sampai di situ ketika menjemput tersangka itu sekitar pukul 21.00 WIB atau jam 9 malam. Mereka bertemu kemudian tersangka ini mengemputikan mobil korban. Kemudian membawa korban ke arah Kabupaten Jombang. Nah begitu sampai di jalan yang sedih di wilayah Tambak Beras. Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Sekitar pukul 23.00 WIB atau menjelang tengah malam begitu. Tersangka mengeksekusi korban. Yaitu caranya dengan memukul wajah korban satu kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian tersangka membekap wajah korban dengan bantal. Memang tersangka sudah tahu di dalam mobil itu ada bantal. Karena sudah beberapa kali naik mobilnya korban. Dibekap wajahnya. Kemudian terakhir korban dijegik sampai korban betul-betul meninggal dunia. Karena mati lemas, kekurangan oksigen begitu. Mas, ini kan salah satu kasusnya berarti dari perselingkuhan begitu. Adakah tanggapan dari suami korban sendiri? Baik, sejauh ini kami belum bisa, belum mempunyai kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan suami korban. Karena memang suami korban bekerja di kilang minyak yang berada di Batam, Kebulan Riau begitu. Oke, baik. Untuk pelaku sendiri, apakah sudah ada pasal yang disangkakan pada pelaku? Ya. Karena perbuatannya yang benar-benar kejam. Tersangka ini sudah benar-benar membunuh. Kemudian menguasai darah-barang berat-barang 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 berat-barang. Jadi, penyidik kepolisian dari St. Reskrim Polres Mojegerto menerapkan pasal berlapis kepada Deddy. Yaitu, pertama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang kedua pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban yang meninggal dunia. Sehingga ancaman maksimal yang bisa, yang nantinya akan ditanggung oleh Deddy adalah ancaman korban parti. Oke. Selain dari kendaraan, barang apa aja yang diambil, Mas? Jadi, begini. Setelah di korban dieksekusi, Deddy ini sempat berencana membuang jenazah korban ini di wilayah Bojonegoro. Begitu sampai di wilayah Nimbang, Lamongan, dia mengurungkan niatnya. Karena memang melihat kondisi bahan bakar mobil korban ini sudah menipis. Sehingga dia menuju Kabupaten Mojegerto. Kenapa dia memilih wilayah Pacet sebagai sasaran tempat untuk membuang korban? Karena dia dulu pernah menjadi broker bawang merah, mencari bawang merah dari para petani di wilayah Pacet. Nah, ketika diimbangan itu, tersangka ini melucuti barang-barang beratga milik korban. Seperti tiga cincin emas, satu jam tangan, dan juga ponselnya. Nah, dari situ dia menuju ke wilayah Pacet ya, tepatnya di Taman Hutan Raya Raden Suryo. Kemudian tersangka membuang jenazah korban. Barulah itu pada Jumat, tanggal 13 September, sekitar pukul 3 dini hari. Barulah dari situ dia kabur sampai ke wilayah Seragen, Jawa Tengah. Mas diketahui apakah korban perempuan ini memiliki anak dari hubungan dia dengan suami aslinya? Siap, jadi korban ini mempunyai tiga orang anak. Jadi sangat miris sekali, korban dibuluh oleh Deddy meninggalkan seorang suami dan tiga orang anaknya. Mas Eko, terima kasih untuk laporan di pagi hari ini Mas Eko. Sampai bertugas kembali Mas Eko, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.